Kitab Yesaya, Pasal 39 Para Utusan dari Babel Pada masa itu, Merodah Baladan, anak Baladan, adalah Raja Babel. Ia mengutus beberapa orang dengan surat dan pemberian kepada Hiskia ketika ia mendengar bahwa Hiskia sakit. Hal itu membuat Hiskia sangat senang. Jadi ia menunjukkan kepada mereka semua barang berharga di dalam gudangnya. Ia menunjukkan kepada mereka perak, emas, rempah-rempah, dan harum-haruman yang mahal. Ia menunjukkan kepada mereka bangunan tempat penyimpanan senjatanya. Ia menunjukkan kepada mereka segala sesuatu hartanya dan semua yang ada dalam rumahnya dan di seluruh kerajaannya. Kemudian Nabi Yesaya datang kepada Raja Hiskia dan bertanya, Apa yang dikatakan orang itu dan dari mana mereka datang? Jawab Hiskia, Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Yesaya mengatakan, Apa yang mereka lihat dalam istanamu? Jawab Hiskia, Mereka telah melihat semua yang ada dalam istanaku. Aku telah menunjukkan kepada mereka semua hartaku. Kemudian Yesaya mengatakan kepada Hiskia, Dengar pesan Tuhan yang maha kuasa. Waktunya akan datang. Segala sesuatu di rumahmu dan semua yang diselamatkan oleh nenekmu yangmu hingga hari ini akan dibawa ke Babel. Tidak ada yang tinggal. Tuhan yang maha kuasa telah mengatakan itu. Orang Babel akan membawa anak-anakmu sendiri dan anak-anakmu menjadi pejabat di istana Raja Babel. Hiskia berkata kepada Yesaya, Pesan dari Tuhan itu baik. Hiskia mengatakan itu karena dalam hatinya ada damai dan keamanan yang sesungguhnya selama hidupku. Tuhan yang maha kuasa telah mengatakan itu dan keamanan yang sesungguhnya selama hidupku.